Halo, saya Dr. Maruto, spesialis urologi yang bertugas di Rumah Sakit Mandaya, Puri. Sebetulnya varikokel ini cukup banyak diderita pada laki-laki. Satu dari lima laki-laki itu diketahui memiliki varikokel, cuma tidak semua memiliki gejala. Jadi tindakan yang kita lakukan adalah bikin sayatan kecil, yang mungkin 1,5 sampai 2 cm, kita lipat perut di kanan dan kiri. Jadi kita mengakses testis dari situ untuk mencari pembuluh darah yang melebar, kemudian menggunakan mikroskop bedah untuk kita kemudian diikat dan akhirnya kita potong di situ. Biasanya gejalanya adalah keluhan tidak nyaman atau kita bilangnya discomfort di area krotal atau di area kemaluan. Itu yang timbulnya juga hilang timbul, kemudian rasa tidak enak di situ seperti pegel, kemudian yang lama-lama menetap dan mengganggu, itu yang mungkin kita akan periksa dulu ya, apakah perlu dilakukan operasi atau tidak. Biasanya pasien-pasien ini mengeluhkan adanya rasa nyeri, rasa tidak nyaman di area kemaluan, terutama di area kantung kemaluan, yang timbulnya juga tidak ada pencetus utamanya. Dan kadang-kadang pada level-level tertentu bisa teraba seperti kantung cacing, jadi seperti isinya adalah pembuluh-pembuluh darah yang melebar pada saat diraba di area sekitar testisnya. Penyebabnya sendiri macam-macam, multifaktorial. Biasanya disebabkan oleh pembuluh darah vena yang melebar, yang disebabkan oleh tekanan dari rongga perutnya, kemudian memang bawaannya juga pembuluh darahnya yang memang gampang melebar, sehingga darah menampung. Dan itu yang membuat rasa nyeri, rasa tidak nyaman, akibat tingginya radikal bebas di area testis itu, akhirnya menyebabkan rasa tidak nyaman dan gangguan fungsi spermatis. Pasih mikroligasi venaspermatika interna, yaitu nama lainnya adalah mikrosurgery untuk varikokel kanan dan kiri. Jadi kita menggunakan mikroskop surgery, jadi memang mikroskop dengan pembesaran yang sangat besar, untuk kita bisa bedakan pembuluh darah vena, kemudian pembuluh darah lenjar geta beningnya, kemudian kita juga bisa mempreservasi dari saluran sperma, sekaligus arteri yang memperdarahi dari testisnya sehingga tidak salah potong lah istilahnya. Kemudian kita menggunakan alat-alat yang cukup sangat detail dan kecil untuk bisa memisahkan pembuluh-pembuluh darah.